Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Hilur biasa lor Mau proses Pembikinan pakan Cuman ini lor kemarin Ada yang menanyakan Mas Emang tenak entok Untung mas Kata bilang gitu lor Saya nanya lor Yang nanya itu Yang itu orang lah Saudara Loh emang kenapa Saya bilang katanya Loh entok kan makannya itu rakus Seperti gadar Wow gitu katanya lor Boros Dia pun katanya saya nanya Emang tenak entok berapa banyak Dia bilang Cuman dua ekor satu pasang lah Loh Cuman Ternak satu pasang aja udah bisa bilang boros lor Apalagi yang ternaknya sampai 50 ke atas Mungkin Pertanak yang tadi itu yang satu pasang Belum tau lah Cara-cara perajikan pakan Campuran pakan apa Ya karena dia baru ternaknya cuma dua biji kan Belum memikirkan pakan lor yang kedepannya itu gimana Cari pakan yang gratisan Buat campuran Kan banyak lor di sekeliling Yang bisa buat pakan Campur-campuran kan banyak Emang iya lor Emang iya lor Kalau baru ternaknya cuma dua pasang Ya maklum lor lah Belum mengerti tentang pengolahan pakan Campuran pakan itu apa aja itu Bisa kita buat lor Tinggal orangnya aja kreatif cari Bahan-bahan campuran pakan lor Nah contoh ini aja nih lor Yang di depan lor Ini satu ember lor Ini satu ember penuh ini Ada tiga macam bahan lor Cuman satu yang gak ketinggalan lor Ejeng gondok Cuman ini ada yang beda campurannya lor Mungkin Bagi orang-orang ini masih asing lor Ini campurnya kan ada Ejeng gondok Terusan Singkong Sama pepaya lor Kita mudah lor Cari pakan-pakan yang gratisan Buat pakan entok Entoknya sehat-sehat Bagus-bagus Itu banyak Cuman orangnya aja kurang kreatif Untuk mencari makan Tambahan Jadinya bilang Jadi dia bilang itu Boros Ternak entok boros Ngapain ternak entok Bandingan ternak ayam Kalau ternak ayam katanya Bisa diumbar Diliarin Cari makan sendiri Memang bener Cari ternak ayam itu Cuman Cari ayam Ternak ayam Kalau ternaknya kita asal-asalan pun Ya jangan berharap Bisa cari untung lor Kita ternak ayam Sore dimasukkan kandang Pagi dikeluarkan Curuh nyari makan sendiri Ya Ternak kitanya gak Bakalan gemuk lor Soalnya makannya itu Cari di alam Nggak asal lah Ibaratnya itu Nggak asal lor Tapi kalau yang ini lor Ini satu ember aja nih lor Satu ember Ini ada tiga bahan Campuran pakan lor Ini yang putih-putih Ini ada Singkong Singkong apa Diibatkan itu Ubi-ubian lor Ini yang putih-putih Campuran yang putih-putih Ini campuran cuman Singkong sama ini lor Pepaya Nah Kalau pepaya kan Di kebun juga Banyak Buat campuran pun juga bagus Kalau ketela Di kebun pun juga ada lor Yang gratisan lah Kalau di kampung Yang malum lor Di kampung kan Pakan-pakan gratisan Banyak lor Cuman kitanya tinggal Cari mau Mengolahnya atau tidak lor Kalau kitanya mau Mengolah ya Buat pakan bisa Buat tambahan Gratis Kalau pertenasak Ya Dikatakan sekolah Di atas 50 ekor Ya Mestinya sudah memikirkan Cara pembuatan pakan Campuran pakan Itu apa aja Itu sudah dipikirkan lor Tuman kalau Berterna baru Ibaratnya satu pasang Dianya belum memikirkan Kedepannya itu Pakannya harus Menyari pakan Campuran apalagi lor Buat Biar gak terlalu Itulah Doros Ini bahan-bahan nih lor Mudah dicapai lor Ejeng kondok gratis Ketela Di kebun Banyak lah Pepaya di sekitar rumah pun Juga ada Jadi kita gak pusing Cari Bahan-bahan Buat campuran Pakan nendok lor Ini satu ember Ini aja nih lor Ini buat Ya buat Ternak lah Di kandang itu Ya Kisarannya lumayan lah Kalau dibilang banyak pun juga Belum terlalu banyak lah Cuman ya Kenyang lah Ibannya kenyang nih lor Semuanya ini yang di ember Bisa dikatakan Bahan-bahan 0% gratis lor gitu Gak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak Cuman untuk mencari Kalau Ejeng kondok Paling Modal utama Bensin Paling kalau buat Ejeng kondok Kalau pepaya juga Di sekeliling banyak Ini pengolohannya pun juga gampang lor Cuman Dimasukin aja ke mesin cacah nih lor Sudah halus Gak usah ribet-ribet lor Ini yang putih-putih ini Apa Singkong nih lor Ini lor Ini yang buat Pengadonan hari ini lor Cuman Sampurannya Cuman ada yang beton Cuman penambahan Pepaya sama Singkong aja lor Kalau yang lain sih Masih sama Seperti adonan yang Biasa Sampurannya